Intro Halo kawan Visto, selamat datang di Eduves Investasiku Kali ini kita akan belajar tentang analisa di pasar modal Tau, lebih spesifik lagi, analisa saham Kenapa hal ini dipandang perlu? Tentu saja, bagi kawan Visto yang sama sekali masih baru dalam dunia pasar modal Maka diperlukan bekal atau kemampuan yang baik dalam industri ini Sambil contoh nih, jika kita mau traveling ke sebuah negara Dimana kita belum pernah tahu sebelumnya Maka ada baiknya kita menyiapkan perlengkapan atau peralatannya Kita mesti menyiapkan peta, menyiapkan jaket atau sarung tangan Untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan cuaca Dan menyiapkan yang lainnya Nah, analisa pasar modal ini adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan Dalam traveling di pasar modal Dan dalam dunia pasar modal, instrumen yang paling banyak dikenal adalah saham Jadi, pada kesempatan ini kita akan belajar lebih spesifik tentang analisa saham Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai harga suatu saham Tetapi, dua pendekatan yang lebih dikenal Yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan portfolio modern Apa itu pendekatan tradisional? Pendekatan tradisional adalah pendekatan yang menggunakan dua analisis Yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal Nah, kita nantinya akan lebih banyak belajar tentang pendekatan tradisional ini Atau analisa fundamental dan analisa teknikal Kemudian apa itu pendekatan portfolio modern? Portofolio modern adalah pendekatan yang menekankan pada aspek psikologi bursa Dengan asumsi hipotesis mengenai bursa Yaitu hipotesis pasar efisien Pasar efisien diartikan bahwa harga-harga saham Merupakan refleksi secara menyeluruh dari semua informasi yang ada di bursa Pada pendekatan portfolio modern ini Ada tahapan analisis Yaitu analisis ekonomik, analisis industri, dan analisis emiten Atau biasa dikenal dengan top-down Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!